Intro Selamat datang saudara di Gibeon Church Ini gereja bukan untuk orang sempurna Tetapi gereja untuk orang-orang yang disempurnakan Di dalam kasih karunia Tuhan Amin saudara Tidak peduli latar belakang saudara apapun Tidak peduli masalah saudara apa Saya percaya saudara sudah dipulihkan Kalaupun saudara belum dipulihkan Saya percaya di dalam Yesus akan ada pemulihan Yang setuju katakan amin Hari ini kita akan memulai Korba berseri kita yang baru yang namanya Overcoming our impossibilities Mengatasi kemustahilan hidup kita Saudara dan saya pasti akan menghadapi Begitu banyak raksasa kita akan belajar dari Daud Tapi hari ini saya gak akan bicara tentang Daud lawan Goliat Itu nanti mungkin minggu ketiga saudara Tapi saya akan mulai dari awalnya Bagaimana Daud diurapi Sebelumnya saudara sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan Saya juga ingin mengingatkan minggu ini Selama dua minggu yang lalu Kami mengadakan launching untuk care group Katakan sama-sama care group Satu, dua, tiga Care group Care group itu adalah komunitas yang berpusat pada Kristus Jadi saudara kalau pergi ke gereja Itu gereja bukan gedungnya Gereja bukan ibadahnya Gereja itu adalah saudara dan saya Yang setuju katakan amin Karena itu saudara gak bisa hidup sendiri Saya melihat ada begitu banyak orang yang diberkati di dalam komunitas Karena saudara waktu saudara mendengar firman Tuhan Ada sesuatu yang menggugah hati saudara Tetapi saya percaya Waktu saudara mendengar firman Tuhan itu gak cukup Kita perlu ada orang-orang lain di sekeliling kita Yang mendoakan saudara Yang saling sharing Sehingga saudara sadar Bahwa saudara ini ternyata gak sendirian Mengalami semua yang saudara alami Seringkali kita merasa bahwa Aduh aku begitu sendirian Aku begitu beberat Bebanku begitu berat Saya meng-conseling begitu banyak orang Yang mereka merasa sendirian Tetapi bersama dengan care group Dimana saudara akan berkumpul dengan beberapa orang Care group itu care group leadernya bukan Pendetanya atau menggurui saudara Tetapi disana kita bisa saling sharing Berbagi kehidupan Sehingga saudara dengan teman-teman saudara Kalau saudara misalnya baru join Belum begitu kenal Disanalah saudara bisa mengenalkan diri saudara Dan mereka juga bisa memperkenalkan diri kepada saudara Sehingga ada sebuah persahabatan Amin saudara Supaya komunitas saudara bukan cuma hanya Teman-teman saudara di tempat tinggal saudara Atau hobi saudara Tetapi dimana yang menjadi pusat adalah Kristus Jadi kadang-kadang kalau saudara masuk ke sebuah care group Dimana mungkin kok semuanya Ini ya Anak muda ya misalnya Atau misalnya Kok begini ya saudara gak cocok Atau gimana That's where Saudara bisa Mungkin Cari care group lain Tapi yang lain Yang terutama adalah Dimana kita bisa bergabung di dalam sebuah komunitas Saya percaya Saya melihat Saya sekarang sudah ada dua care group yang berbeda Dimana saya Saya gak mau cuma hanya ngomong tentang care group Tapi saya juga terlibat di dalam care group Karena itu saya melihat Begitu banyak orang dirubahkan melalui care group Jadi sekali lagi Kalau saudara belum punya care group Saudara bisa nanti Tanya di depan Gimana saudara Saudara gabung dengan care group Kalau saudara sudah ada care group Minggu ini Adalah minggu pertama kita akan mulai ketemu Dengan care group-care group saudara Jadi jangan kaget Kalau saudara akan di SMS Di WhatsApp Di BB Untuk saudara sudah bisa datang di care group-care group Dimana saudara sudah mendaftar Amen Katakan pada kanan kiri Kamu perlu bergabung dalam care group bro Gabung dalam care group Amen Alright So kita masuk ke dalam firman Tuhan Saya akan mulai 1 Samuel 16 Jadi selama 5 minggu ke depan Kita akan belajar 1 Samuel 16 Dan 1 Samuel 17 Nah hari ini saudara Saya akan melihat Firman Tuhan dari perjanjian lama Nah perjanjian lama Seringkali kalau kita baca perjanjian lama Kita seringkali tidak membacanya Dengan kacamata yang benar Kalau saya tidak pakai kacamata Saya ini silindernya besar Saudara Jadi saya lihat Satu itu bisa sebelas Kalau lihat sebelas Bisa seribu seratus sebelas Jadi Nah kalau saya pakai kacamata Langsung jadi benar Nah begitu juga firman Tuhan berkata Iman datangnya dari pendengaran Pendengaran akan Firman Kristus Kenapa? Kok bukan firman Tuhan Tapi firman Kristus Kristus disana adalah Ngomongin tentang Kalau bahasa teologinya adalah Kristologi Karena semua yang saudara Baca di perjanjian lama Itu menunjukkan Dan menuju Dan bayangan Akan Kristus Yang akan datang Jadi hari ini Waktu saudara membaca ini Saudara kita akan melihatnya Dari kacamata Kristus Saya masih ingat ada Dua orang Emmaus Yang menuju kepada Emmaus Dua orang murid Kristus Yang berjalan bersama dengan Kristus Tapi mereka gak bisa Lihat Kristus Sepertinya ada selubung Di mata mereka Saudara masih ingat cerita itu? Ya? Saudara masih ingat? Kalau saudara masih ingat cerita itu Apa yang terjadi? Waktu Yesus Menjelaskan tentang Mesias Melalui kitab-kitab para nabi Jadi ternyata perjanjian lama Itu menunjukkan kepada Kristus Mesias Dibilang firman Tuhan Hati mereka berkobar-kobar Dan akhirnya mereka bisa melihat Kristus Jadi apa yang terjadi? Waktu saudara melihat perjanjian lama Dengan kacamata Kristus Maka saudara akan melihat Ada sesuatu yang membuat saudara Berkobar-kobar Amen? Kita akan baca sama-sama 1 Samuel 16 Ayat 1-13 Tapi kita akan baca 1-3 dulu Dan kemudian kita akan Elaborisikan satu-satu Yuk Saya bacakan aja buat saudara Biar saudara bisa menyimak Dan gak main Instagram Oke saudara ya? Oke Aku mengutus engkau kepada Isai Orang Bethlehem itu Sebab diantara anak-anaknya Telah kupilih seorang raja bagiku Tetapi Samuel berkata Bagaimana mungkin aku pergi Jika salam mendengarnya Ia akan membunuh aku Firman Tuhan Bawalah seekor lembu muda Dan katakan aku datang Untuk mempersembahkan korban Kepada Tuhan Kemudian undanglah Isai Keupacara pengorbanan itu Lalu aku akan memberitahukan Kepadamu Apa yang harus ku perbuat Urapilah bagiku Orang yang akan ku sebut Kepadamu Hari ini saya akan berbicara Mengenai Jangan gagal Urapan Oke Gagal urapan Itu maksudnya gini loh Jangan gagal paham Tentang urapan Katakan sama-sama urapan Urapan Nah urapan ini bukan Urap-urap saudara ya Atau saya suka urap-urap Saya baru Baru makan di mana itu Saya bukan promosi ini Saya gak dibayar Tapi saya makan di Linn Cafe Makan urap-urap Enak ya saudara ya Udah lama gak makan itu saudara ya Tapi urapan ini adalah sesuatu Yang seringkali salah dimengerti Ya saudara ya Ada Jangan gagal paham Katakan sama-sama gagal paham Nah ini bahaya saudara Ini ada joke sedikit ya saudara Ada joke sedikit Ada seorang yang Berwawancara per telepon Antara seorang bule Dan seorang Indonesia Untuk sebuah job Di perusahaan asing Si bule tanya What is your last name? Orang Indonesia nya berkata I'm sorry Bulenya You don't have to be sorry What is your last name? I'm sorry Why you keep saying sorry? You don't have to be sorry Okay What is your first name? You don't know Of course I don't know That's why I ask you What is your first name? You don't know Of course I don't know Why you keep saying you don't know? What is your middle name? Fanny And akhirnya bulenya begitu marah Dan dia menutup telepon orang Indonesia Gila Orang Indonesia nya kebingungan Sambil memandangi namanya di KTP Namanya adalah You don't know Fanny I'm sorry I'm sorry Gagal paham saudara ya Kenapa yang satunya ngomong Indonesia Namanya Indonesia banget Yang satunya bahasa Inggris Gak gato Bosa cowo nih ya Ini ada satu lagi Wawancara seorang pegawai baru di sebuah perusahaan Ngomong sama staff HRD Nama saudara siapa? Namaku Bejo pak Wah ya Bejo saudara ya Coba ceritakan tentang keluargamu Saya dua bersaudara Adik kuliah di Bandung Orang tua saya tinggal di Surabaya Kakek dan nenek Kakek dan nenek dari bapak tinggal di Solo Kakek dan nenek dari ibu tinggal di Medan Paman dan Pak D semua tinggal di Jakarta Wah Hebat ya Apakah anda bisa berbahasa Inggris? Yes sir I can speak English Dia bilang begitu Oke Now tell me about your family in English Sorry sir I don't have any family in English Gitu Ternyata dia juga gak bisa bahasa Inggris Gitu ya saudara ya Maksudnya Bukan di England Saudara ya Bukan di Inggris Gitu ya Tolong diceritakan lagi dalam bahasa Inggris Itu namanya gagal Paham Karena dia berpikir A Yang satunya Maksudnya B Begitu saudara ya Nah Waktu saudara Baca firman Tuhan Di perjanjian lama tentang Urapan Katakan sama-sama urapan Urapan Nah urapan ini seringkali Banyak orang gagal Paham saudara Nah Kita baru baca bahwa Kenapa Urapan ini Adalah Orang yang dimana Seseorang mengalami Yang namanya Dituangin oleh Minyak urapan Samuel adalah Nabi Nah Samuel ini seorang Nabi Nabi ini diurapi Saudara Kalau enggak Dia gak mungkin Bisa jadi Nabi Nabi ini diurapi Dan disini Dibilang saudara Berfirmanlah Tuhan Kepada Samuel Kemudian Dia dikasih firman Dan kemudian Dibilang Samuelnya Ayat yang kedua Dibilang gini Tetapi Samuel berkata Bagaimana mungkin Aku pergi Jika Saul mendengarnya Ia akan membunuh aku Maksudnya begini Orang yang diurapi Itu bisa lo takut Orang diurapi Bisa takut Gitu loh saudara Saya mau kasih tau Kepada saudara Dan saya Kamu kalau diurapi Bisa takut Gitu ya Nah Tapi luar biasa sekali Firman Tuhan Memberikan jalan Dibilang begini Bawalah seekor lembul muda Dan katakan Aku datang untuk Mempersembahkan korban Kepada Tuhan Kemudian undanglah Isai keupacara pengorbanan itu Ayo baca yang merah Satu Dua Tiga Aku Akan memberitahukan Kepadamu Apa yang harus Wow Saudara Mau Dituntun oleh Tuhan Amen Itu orang yang diurapi Itu dituntun sama Tuhan Kalau kamu takut Kamu dituntun oleh Tuhan Kalau kamu bingung Kamu dikasih jalan sama Tuhan Amen saudara Itu orang yang diurapi Luar biasa banget Saudara mau diurapi Amen Luar biasa banget Saya mau diurapi saudara Saya mau banget diurapi Dan kemudian dibilang Urapilah bagiku Orang yang akan kusebut Kepadamu Jadi habis itu Maksudnya adalah Tuhan akan menunjukkan Samuel kepada Daud Waktu itu Samuel gak tau Siapa yang harus diurapi Tetapi Di dalam perjalanan kehidupan Orang yang diurapi Pasti Tuhan akan membuka jalan Buat orang itu Yang setuju katakan Amen Amen Nah Saya mau menjelaskan kepada saudara Tentang urapan Pengurapan Diurapi Itu definisinya apa sih Biasanya Waktu anda mendengar Kata pengurapan Diurapi Atau Pengurapan Di perjanjian lama Artinya ada seseorang Yang dituangi minyak Kepalanya Kepalanya Kalau sekarang kan modelnya Cuman pakai minyak Terus ditutul Nah kalau dulu Dia bawa Tanduk Yang sudah kopong Isinya dikasih minyak Itu disok Nah kalau rambutnya Seperti saya Gak terlalu Gak terlalu kajak Tapi kalau rambutnya Seperti istri saya Disok Ini istri saya Kalau blow dry Dipakai blow Di blow rambutnya Itu setengah jam Itu disoi minyak Keple Itu kalau pakai Tanduk Dikasih minyak Wah Sampai Apa itu Itu namanya Keluncum Sampai basah semua Nah artinya apa Orang ini dipilih Dan dia akan diurapi Dan diberi kuasa Roh Tuhan akan turun Kepada orang itu Untuk melakukan Sesuatu yang dasyat Sudara mau diurapi Wah luar biasa Sudara Diberi kuasa Dikasih special favor Special favor itu Spesifik anugrah Wah Orang ini akan melakukan Perkara yang dasyat Untuk Tuhan Itu adalah definisi Urapan Di perjanjian lama Nah dari situlah Asalnya minyak urapan Yang dipakai orang saat ini Minyak urapan Kenapa? Karena mereka Kepingin diurapi Gitu loh Sudara Itu yang terjadi Nah Definisi diurapi Ini ini sudara ya Ada disini Tolong ditayangkan Di tengah Ya Diurapi adalah Dipilih Oh salah salah Dipilih oleh Tuhan Dan diperlengkapi Dengan kuasanya Untuk melakukan Kehendak dan panggilan Tuhan Dalam hidup kita Apa? Coba kita baca Sama-sama Satu dua tiga Dipilih oleh Tuhan Dan diperlengkapi Dengan kuasanya Untuk melakukan Kehendak dan panggilan Tuhan Dalam Sudara diberi kuasa Sudara mau diberi kuasa? Amin Luar biasa Sudara Ini orang yang diurapi Sudara Sudara mau diurapi? Amin Ini diberi kuasa Dan diberi Tanggung jawab Untuk melakukan Kehendak dan panggilannya Menghidupi panggilannya Untuk Kerajaan surga Untuk kemuliaan Tuhan Nah sudara Waktu sudara tahu tentang ini Biasanya orang itu Pasti akan Sangat Kepingin diurapi Karena itu mereka Mencari-cari Orang pergi kemana-mana Untuk cari urapan Dari definisi ini Orang ke luar negeri Mengejar hamba Tuhan Untuk mendapatkan urapan ini Iya atau iya sudara? Ya Sudara pergi ke konferensi Sudara pergi ke Kalau misalnya ada hamba Tuhan Yang berbicara Sangat terkenal Karena dia Sangat diurapi Kita ngantri Untuk apa sudara? Ngantri Untuk apa sudara? Ditumpangi tangan Dikasihi minyak Iya gak sudara? Halo Ini saya berbicara dengan Kalangan karismatik Itu biasanya Itu yang terjadi Iya atau iya sudara? Iya Kita Kita cari Sampai keluar kota Naik mobil Berapa jam pun Dibelani Iya atau iya? Iya kan? Bayar tiket Berapapun naik Pesawat Tinggal di hotel Iya atau iya? Sudara Iya sudara Nah tapi hari ini Saya mau meluruskan Semuanya itu Karena begini Kalau anda berpikir Bahwa urapan itu Bisa dicari Bisa didapat Bisa diraih Anda sedang gagal Paham tentang urapan Kalau anda berpikir Bahwa urapan itu Sudara bisa dicari Bahkan Aku tak Salah menambah Pak Michael Cek no urapan Ne transfer Gue kok ngomongnya Kayak orang Urapannya transfer Sudara-sudara gagal Paham tentang urapan Karena model-model Seperti itu Itu perjanjian lama Halo Amen sudara ya Karena Ini emang kayaknya Saya bilang gagal urapan Gagal urapan Katakan pada kanan kirimu Kamu jangan gagal urapan bro Amen Katakan pada kanan kirimu Ayo-ayo Kamu jangan Gagal urapan Nah sudara Oke Saya sudah mau tahu Aslinya apa Kalau di dalam zaman kita Oke Saya akan kembali Kepada satu Samuel tadi ya Satu Samuel tadi Lihat Tuhan mengirim Samuel Untuk mengurapi Daud 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 diurapi Untuk jadi Raja Tuhan Khusus Datang kepada Samuel Tuhan khusus Ngomong sama Samuel Memberi tugas Kepada Samuel Untuk mengurapi Daud Karena Daud punya Panggilan Itu di perjanjian lama Di perjanjian lama Selalu ceritanya Seperti itu Tuhan mengutus Seseorang Nabi Untuk mengurapi Seseorang yang lain Karena orang itu Dipilih Tuhan Urapan itu Gak bisa dibeli Karena itu semata-mata Hanya karena Tuhannya yang punya inisiatif Bukan manusianya Yang cari-cari Amen sudara Tuhannya yang punya inisiatif Bukan manusianya Yang berusaha mencari Urapan itu Diberikan Kepada Orang yang dipilih Tuhan Dan itu adalah Inisiatif Tuhan Yang setuju ke tangan Amen Amen Nah Di perjanjian baru Sudara Ini sesuatu yang luar biasa Hari ini Adalah hari Kita merayakan Hari apa Sudara Penta Kosta Wow Kalau di perjanjian lama Tuhan menyuruh Samuel Dikirim Samuel Di perjanjian lama Tuhan juga mengirim Musa Dia memberikan apa Sepuluh perintah Allah Tuhan mengirimkan Nabi-Nabi Untuk memberikan Sabda Allah Nabi-Nabi juga dipakai Untuk mengurapi Raja Mengurapi Hamba Tuhan Mengurapi Imam Itu Nabi Kerjaannya Tetapi di perjanjian baru Waktu Yesus berkata Sudah Selesai Sudara saya mau kasih tau Di perjanjian lama Roh Tuhan itu tinggalnya Di sebuah lokasi Lokasinya dimana Sudara Di Tabut perjanjian Tabut perjanjian Letaknya dimana Sudara Di ruang maha kudus Gak boleh masuk Namanya aja Apa Holy of holies Ruang Maha Kudus Orang kalau gak kudus Mati Langsung Gak berani Masuk ke sana Serem Masuk ke sana Kalau datang kepada Tuhan Zaman dulu selalu ketakutan Siapa yang bakal dihukum Karena ada dosa Siapa yang bakal kena kutuk Karena dia melanggar Siapa yang bakal kena kusta Karena dia melanggar Itu yang terjadi Di perjanjian lama Tetapi karena begitu besar Kasih Allah akan dunia ini Sehingga dia mengaruniakan Anaknya yang tunggal Supaya barang siapa yang percaya Kepada Yesus Dia tidak binasa Melainkan memperoleh Hidup yang kekal Gimana caranya Yesus Dia yang tidak mengenal dosa Menjadi dosa Buat saudara Supaya saudara Dan saya yang berdosa Menjadi Kebenaran Yang setuju katakan Amen Kebenaran Di dalam Kristus Di hadapan Allah Wow Luar biasa Saudara Makanya Yesus Waktu berkata Sudah selesai Maksudnya apa Saudara Yang diselesaikan Adalah dosa Artinya Waktu Yesus berkata Sudah selesai Dosa manusia itu Sudah ditanggung Di dalam Yesus Kristus Apa yang terjadi Waktu dia berkata Sudah selesai Ruang Maha Kudus Itu ada tirainya Tirainya Tingginya 30 meter Ini berapa meter ini 6-7 meter 30 meter 30 meter Tebalnya 25 cm Tirainya itu loh Tebalnya 25 cm Tingginya 30 meter Itu sobek Waktu Yesus ngomong Sudah selesai Sobek Dari atas Ke bawah Sobek Maksudnya apa Dulu Allah Cuman tinggal Di sebuah lokasi Tapi karena Pengorbanan Yesus Dia tidak lagi Hanya tinggal Di sebuah lokasi Tetapi dia percaya Siapapun yang percaya Kepada Yesus Roh Tuhan itu Tinggal di dalam hati Orang itu Amin sudara Luar biasa Sudara Karena itu firman Tuhan Bicara begini Sudara Ini ya sudara Yohanes 14 dan 16 Kita baca sama-sama 1, 2, 3 Aku akan meminta Kepada Bapak Dan Ayo semuanya 1, 2, 3 Dan Dia akan memberikan Kepadamu Penolong yang lain Untuk menyertai kamu Mencelo Miber Mencelo Miber Atau Selama Selama Gak pernah pergi Wow Berikan tepuk tangan Buat Tuhan Yesus Amin Dia tidak pernah meninggalkan Saudara Dia akan memberikan Penolong yang lain Untuk menyertai kamu Selama Lamanya Bukannya model Kalau Dia hinggap Kalau Michael baik Dia akan terus ada disana Begitu Michael Apa Tadi Misalnya Lampu ketip-ketip Kudungamu Misalnya Terus langsung Roh kudus Cabut Enggak Saudara Dia tinggal Di dalam kamu Apa saudara Selama-lamanya Wow Saudara 1 Yohanes 2 ayat 20 Nih Ayatnya 1, 2, 3 Baca semua Tetapi Kita semua Menerima Pengurapan roh Allah Yang diberikan oleh Yang Maha Kudus Wow Saudara Roh kudus bukan ada disana Taukah saudara Waktu Samuel Menuangkan minyak Kepada Daud Sejak itu Roh Allah Bersama dengan Daud Wow Waktu saudara Percaya kepada Yesus Sejak itulah Roh Allah Bersama dengan saudara Roh yang sama Yang mengurapi Yesus Kenapa kok dibilang ya Di perjanjian baru Dikatakan Dalam Kristus Katakan sama-sama Dalam Kristus Dalam Kristus Kenapa? Karena Kristus Kenapa kok Dalam Yesus Gitu Kalau bahasa Spanyolnya Yesus Jesus Kenapa kok Tidak Yesus Karena Kristus Artinya apa Yang diurapi Artinya Kristus adalah Yang diurapi Sekarang Kamu ada Di dalam Kristus Artinya pengurapan Kristus itu Ada Di dalam diri Saudara Yang setuju Katakan amin Yang setuju Berikan tepuk tangan Buat Tuhan Amin saudara Luar biasa Saudara Jadi saudara Hari Pentecostal Karena itu Firman Tuhan Berkata kisah Satu ayat delapan Tetapi kamu akan Menerima Kuasa Kalau roh kudus Turun Ke atas Kamu Yohanes 1 ayat 12 Berkata Barang siapa yang Percaya dan Menerima Kristus Kamu diberi Kuasa Untuk menjadi Anak-anak Allah Saudara Perlu kuasa Untuk jadi suami Yang setia Yang setuju Katakan amin Perlu kuasa Untuk jadi Istri yang Tidak Mentotok Titik titik Mentotok Mentotok Saudara ya Titik titik Merong Merong Perlu kuasa Untuk jadi suami Yang memperhatikan Yang selalu mencintai Seperti krisis Mencintai jemaat Itu perlu kuasa Tidak ada satupun Yang kita bisa lakukan Kalau tidak ada kuasa Tidak ada kuasanya Kita akan gagal Tetapi roh kudus Itu menjadi teman Tidak ada Jadi penghibur Saya tidak tahu Apa yang saudara Hadapi hari ini Tetapi kalau roh kudus Ada di dalam hidup saudara Maka saudara Mampu untuk menghadapi Apapun yang saudara Hadapi Amin saudara Ini adalah Pentakosta Ini adalah Apa namanya Signifikannya Pentingnya Hari ini Kita merayakannya Dimana roh Tuhan Tinggal Bukan lagi di sebuah lokasi Tetapi Dia ada di dalam diri Saudara dan saya Amin saudara Karena itu Saya mau kita ngomong ini Kita ngomong sama-sama Saya diurapi Katakan pada kanan kirimu Kamu perlu tahu Saya diurapi Amin saudara Saya diurapi Amin saudara Saya diurapi Sekali lagi Satu dua tiga Saya diurapi Kita baca sama-sama Satu dua tiga Saya diurapi Untuk menghidupi Panggilan saya Saudara dan saya Ada di dalam Kristus Dan Kristus ada di dalam saudara Wow Saudara luar biasa Panggilan saya ini apa Nanti saya akan jelaskan kepada saudara Saudara pemberian terbaik Dari Tuhan buat kita Adalah roh kudus Taukah saudara Melalui kasih karunianya Karena saudara gak bisa minta Apa maksudnya Gak bisa mendapatkannya Dengan caramu Gak bisa Maksudnya saudara Gak bisa membeli Sudara minta Boleh Gitu Makanya kita minta Supaya roh kudus Membuat seseorang Untuk bisa Terbuka hatinya Itu betul Amin saudara Tetapi kalau Kalau saudara dan saya Gak sadar akan hal ini Maka kita akan gagal Paham Taukah saudara Ala Bapak memilih saudara Firman Tuhan berkata Bukan kamu yang memilih aku Tetapi aku yang memilih kamu Amin saudara Luar biasa Artinya Tuhan Yang memilih saudara Tuhan yang membenarkan saudara Tuhan memberikan saudara Urapan melalui roh kudusnya Nah hari ini saudara Saya akan meneruskan Oke Ini belum selesai Ini baru Poin yang pertama Oke Saudara diurapi Katakan sama-sama sekali lagi Saya diurapi Untuk menghidupi Panggilan saya Amin saudara Nah kemudian Selanjutnya Selanjutnya ya Selanjutnya Samuel berbuat seperti Yang difirmankan Tuhan Wah ini kalau saya stop disini Sudah cukup Kalau kita semua Berbuat seperti Yang difirmankan Tuhan Kita semua pasti akan Oke Tahu gak saudara Ini gak bisa dilakukan Kalau tanpa urapan roh kudus Amin saudara Gak mungkin dilakukan Tanpa urapan roh kudus Samuel berbuat Seperti yang Difirmankan Tuhan Tibalah dia di kota BDM Para tua-tua di kota itu Datang mendapatkannya Dengan gemetar Dan berkata Soalnya dia takut Kalau nabi ini datang Dia bawa Kutuk Jangan-jangan Terus dia bilang begini Adakah Kedatanganmu ini Membawa selamat Jawabnya Ya benar Aku datang untuk Mempersembahkan korban kepada Tuhan Kuduskanlah dirimu Dan datanglah dengan daku Ke upacara pengorbanan ini Kayaknya kayak Ada apa dengan cinta gitu Ada dakunya Kemudian dia menguduskan Isai dan anak Yang laki-laki Dan mengundang mereka Ke upacara pengorbanan itu Ketika mereka itu masuk Dan Samuel melihat Eliab Eliab itu orangnya Kekar Tinggi Besar Berewokan Keren Dia pendekar Bukan pendek mekar Tapi pendekar beneran Dia orang yang jago perang Terus dibilang Sungguh di hadapan Tuhan sekarang Berdiri Yang diurapinya Saking terkagum-kagumnya Samuel melihat Orang ganteng banget Keren Abis Dia sampai Wah ini pasti diurapi Hebat nih Eh tiba-tiba Ayat 7 Berfirmanlah Tuhan Kepada Samuel Dibilang apa Janganlah pandang Parasnya Atau perawakan yang Tinggi Sebab aku telah Menolaknya Wih Jangan pikir Kualifikasi Saudara Untuk diurapi Dan dipilih Tuhan Itu karena Saudara Ganteng Saudara hebat Penampilanmu Pada flip coin Saudara mungkin Bisa ngomong Aku ini loh Siapa sih Aku ini kan Bukan siapa-siapa Lihat tentang aku Wireng Wele As Pependek As Kurus Atau kalau enggak Gemuk Wah aku tinggian Aku enggak bisa Enggak mungkin Enggak Kauan orang buti Gitu Saudara Siapa Aku ini Saudara Jangan pandang Paras dan perawakannya Tuhan enggak lihat loh Fisikalnya Saudara Tuhan enggak lihat lahiriannya Tapi lihat Yang digaris bawah Dibilang apa Bukan Ayo baca sama-sama Satu dua tiga Bukan yang dilihat manusia Yang dilihat Allah Manusia melihat apa Yang di depan mata Tetapi Tuhan Wow Saudara Luar biasa ya Saudara Tuhan tidak memandang Penilaian manusia Tuhan tidak memandang Apa yang manusia nilai Atau kualifikasi Saudara Apa Hartamu berapa Banyak Samuel ini terus terang Terkagum-kagum Sama Eliab Tetapi Tuhan Tuhan tidak melihat Luarnya Poinnya bukan Secara lahiri Saudara Jangan pernah merasa Bahwa saudara Enggak mampu Saudara Enggak bisa Saudara Jangan merasa Bahwa saudara Tidak diperhatikan Tetapi Tuhan Itu memperhatikan Saudara Yang setuju Katakan Amin Lihat ceritanya Berlanjut Dibilang Lalu Isai Memanggil Abinadab Abinadab Tidak kalah keren Saudara Abinadab juga keren Saya Sampai selidiki Ini Abinadab Orangnya kayak gimana sih Wah dia yang Cukup keren Sama kayak Eliab Tetapi mungkin Tidak setinggi Eliab Terus kemudian Syama Orang ini pun Tidak dipilih Tuhan Syama lewat Orang ini pun Tidak dipilih Tuhan Sampai tujuh Anaknya Tidak dipilih Tuhan Demikianlah Isai Menyuruh tujuh anaknya Depan Samuel Tetapi Samuel berkata Kepada Isai Semuanya ini Tidak dipilih Tuhan Mulai bingung Ada tension Kemudian Lalu Samuel berkata Kepada Isai Inikah anakmu semuanya Jawabnya Oh iya Masih Masih tinggal yang bungsu Tetapi sedang Mengembalakan kambing Saudara Kalau seorang Nabi datang Itu adalah Sebuah Event yang sangat penting Di dalam sebuah keluarga Apalagi Nabi itu Datang di rumahmu Itu semua Anakmu harus Dijajar Semuanya harus Sungkem Sama Nabi itu Karena Nabi itu adalah Orang yang diurapi Tuhan Tapi ini bisa Lupa Saya tahu Mungkin saudara berpikir Lupa Tidak diperhatikan Tidak ingat Tapi ada beberapa Komentari Sejarah Ahli sejarah Yang bilang Daud ini Disembunyikan Daud ini Bukan cuma Hanya gak diperhatikan Tetapi Isai Itu ada sedikit Malu tentang Daud Karena mungkin Dibandingkan dengan Kakak-kakaknya Daud itu Tidak setinggi Kakak-kakaknya Daud itu Tidak sehebat Kakak-kakaknya Mungkin waktu Umurnya Waktu ini Daud berumur Kira-kira 13-14 tahun Mungkin Kakak-kakaknya Waktu umur 13-14 Badannya udah Kekerbuluan Buahnya Begitu saudara Wah berewaan Sudah 13-14 tahun Ini Daud kok Masih belum ya Wah ini gak mungkin Jadi raja Sama Isai Disembunyikan Saudara Makanya saya Mau masukin Poin ini Tidak terlihat Bukan berarti Tidak berharga Amin Seringkali Kita berpikir Aku ini loh Siapa Bandingkan orang itu Aku gak mampu Aku gak bisa Papa mamaku Aja gak merhatiin aku Aku ini dibuang Guruku aja loh Sering lupa Ngapsen aku Namanya Sudah ada disana Kelewatan Bolak-balik Sudah dari namanya Nama aku ini Sudah gak Impressive Gitu Impressive Maksudnya namanya Itu sederhana Taukah saudara Yesus Tidak tampan Tampangnya Biasa Tetapi dia adalah Penyelamat Juruselamat Tidak terlihat Bukan berarti Tidak berharga Daud Mestinya Tidak dianggap Tidak diperhatikan Disembunyikan Tetapi lihat Justru dia dapat Undangan khusus Lihat Dibilang Kita tidak akan Duduk makan Sampai ia datang Wow Begitulah Tuhan memperhatikan Saudara Meskipun Ada ayatnya kan Saudara Di masmur Meskipun ayahmu Dan ibumu Meninggalkan engkau Sekali-kali Aku tidak akan Meninggalkan engkau Itulah janji Tuhan buat Saudara dan saya Mungkin saudara Merasa aku sendiri Aku gak ada yang mengerti Aku ini menanggung Beban ini sendiri Tuhan menganggap Engkau berharga Dia mau membuat Engkau Mampu Bahkan menang Atas semua yang Saudara tanggung Amin saudara Kemudian disuruhnya lah Menjemput dia Ia kemerah-merahan Sungguhan tau Gak berewokan Matanya indah Parasnya elok Lalu Tuhan berfirman apa Bangkitlah Urapilah dia Sebab Inilah Dia Men Luar biasa Selanjutnya Saudara Ini tadi ya Ayo kita sama-sama Katakan Tidak terlihat Bukan berarti Katakan pada kanan Kirimu Aku ini mungkin Biasa Tapi aku berharga Wah Berikan tepuk tangan Buat Tuhan Yesus Amin saudara Orang selalu berpikir Tuhan itu Memanggil orang yang Hebat-hebat Tuhan itu Memanggil orang yang Berkualifikasi tinggi Saya mau kasih tau Tuhan bukan Mencari orang yang Kualifikasi tinggi Dia Memanggil orang Yang mau Dan dia akan Membuat orang itu Jadi kualifikasinya Jadi tinggi Amin saudara Bukan awalnya Kualifikasinya tinggi dulu Enggak Tetapi dia yang Memampukan kamu Nanti kamu bisa Jadi punya kualifikasi Tiba-tiba Amin saudara Dan kemudian Dikatakan ini Samuel mengambil Tabung tanduk Yang berisi minyak itu Dan mengurapi daud Di tengah-tengah saudara Saudaranya Lihat Baca yang merah Satu dua tiga Sejak Dan seterusnya Berkuasalah Roh Tuhan Atas Luar biasa Saudara Saudara mau hari ini Saudara tau gak Daud itu Iri sama kita sekarang Karena Sehebat-hebatnya Dia diurapi Tuhan Dia masih gak bisa Masuk ke ruang Maha Kudus Karena satu hari Dia lagi Mengamati Kemah Tabut perjanjian Dia lihat Ada burung Masuk ke ruang Maha Kudus Burungnya itu loh Bisa masuk ke ruang Maha Kudus Dia langsung Memperhatikan Oh Habis ini burung ini mati Gak akan keluar Imam besar Kalau masuk sana Akan ketemu Sama mayat burung Bosok Dia pikir seperti itu Tapi habis itu Gak lama kemudian Burungnya keluar Dia langsung bikin nyanyian I wish Aku ini bisa berangan-angan Aku bisa masuk ke sana Tapi aku aja gak bisa masuk Tahu siapa yang bisa masuk Saudara dan saya Saat ini Ruang Maha Kudus Sudah sobek Pentakosta Sudah datang Anda Punya Roh Kudus Ini ruang Maha Kudus Amen saudara Ini luar biasa Saudara Taukah saudara Bahwa tubuhmu Adalah baik Roh Kudus Wow Engkau ini Mempunyai kuasa Yang lebih Daripada segala-galanya Kuasa yang sama Yang membangkitkan Yesus dari orang mati Itu ada di dalam diri Saudara Jadi Tidak terlihat Belum tentu Tidak berharga Amen saudara Luar biasa Dan ini nih Saudara Saudara denger ini Saudara langsung berpikir Oke Wow Aku diurapi Luar biasa Wow Mari ini aku untuk kerjuan Anjar Yes Montor kuanyar Mari ini Yes Amen 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 Naik gaji Yes Naik pangkat Amen Mari ini aku tak Jadi pengkotbah Minggu depan tak gantai Pak Michael Yes Gitu saudara Saudara ngomong kayak gitu kan Tapi lihat Ini yang terjadi Lompat beberapa ayat Saudara Waktu saya lompat Saudara Bukan berarti Saya gak akan membahas Ayat-ayat tersebut Minggu depan saya akan bahas Jadi saudara Jangan sampai ketinggalan Ini lima minggu Jadi kalau saudara Ketinggalan ini Ketinggalannya banyak Minggu depan Saya akan bahas Semua ayat-ayatnya Tapi kita akan lompat Ke ayat 19 Nah ayat 19 Bilang begini Kemudian Saul mengirim suruhan Kepada Isai Dengan pesan apa Saudara Kita baca sama-sama Surulah kepadaku Anakmu Daud yang ada Pada Lu Daud barusan diurapi Jadi apa Daud barusan diurapi Jadi apa Raja Lah ini Berapa ayat sebelumnya Baru diurapi Jadi raja Makan besar Satu bed lehem Sorak-sorak Kita ada orang yang diurapi Jadi raja Tapi habis itu Lihat Daud ngapain Dia lah gak langsung Cari bodyguard Gitu Enggak saudara Terus langsung Dia pakai-pakaian kebesaran Enggak saudara Dibilang apa Anakmu Daud Yang ada pada Kambing domba Tau gak Daud itu Kembali jadi Gembala Daud Enggak Enggak langsung tinggal di istana Tau gak saudara Dari Daud Diurapi Sampai dia nanti Mengalahkan Goliat Itu kira-kira Empat setengah Sampai lima tahun kemudian Tau gak saudara Saudara diurapi Saudara Menerima Yesus Saudara Mempunyai roh kudus Bukan berarti Langsung Saudara Langsung Segala sesuatu Terjadi dalam hidup Saudara Tuhan ingin Saudara Balik ke dalam Hidupmu Keadaannya Bisa sama Tetapi yang baru Itu perspektif Saudara Saya diurapi Ayo kita baca Sama-sama Satu dua tiga Saya diurapi Untuk menghadapi Pergumulan yang sama Dengan perspektif Yang baru Dan kuasa Amin Saudara Mungkin Saudara Pulang dari sini Saudara pulang rumah Problemmu masih tetap ada Tetapi problemnya Sekarang Sudah punya perspektif Yang baru Saudara melihat problem itu Bukan problem yang besar lagi Karena roh yang ada Di dalam saudara Lebih besar Daripada Problem saudara Karena roh yang ada Di dalam saudara Akan memampukan saudara Untuk bisa mengalahkan Semua Problem-problem itu Saya akan lompat Beberapa ayat Kedepannya Saudara Saya I wish I can preach to you Nanti ini mungkin Minggu ketiga Baru saya bahas Tapi saya Mau langsung loncat Ke 1 Samuel 17 Ayat 37 Waktu Samuel Diajakin Saul ngomong Samuel itu berani Eh bukan Samuel Daud Diajakin ngomong sama Saul 1 Samuel 17 Ayat 37 Daud ngomong sama Saul Karena Saul Karena Saul waktu itu Ketakutan Semua bangsa Israel Ketakutan Karena ditantang Sama seorang yang namanya Goliat Tapi Daud Aku mau lawan dia Terus Saul sanksi Kamu ini kecil-kecil Mana bisa ngelawan Orang segede gitu 3 meter Saudara Terus dibilang begini Tuhan Yang telah Apa saudara Melepaskan aku Dari cakar singa Dan dari cakar beruang Saudara tau gak Balik kesini Daud Daud Diorapi Tuhan Untuk jadi raja Tapi sebelum Daud Jadi raja Tuhan ingin Daud Kembali menjadi kembala Karena waktu dia melihat Kambing dombanya Saya sampe ngitung Saya sampe cari Daud ini Kambing dombanya berapa sih Saya pikir 150 200 3 sampai 4 domba Saya bilang Ini gendeng 3 sampai 4 domba Jadi raja Disuruh Gembalain lagi Piro wadose Mek papat Walala Singgenai Apa tadi rojo Sample Gak kebe Dia 3 sampai 4 domba Tapi saudara Saya mau kasih tau Padang belantara Padang rumput Dan domba-domba itu Mempersiapkan daun Untuk mengalahkan golihan Karena waktu dia Menggembalakan ini Dia ketemu sama Beruang Dia ketemu sama Singa Coba Seorang gembala Dia pasti Apalagi Yahudi Dia pasti hitung-hitung 3 sampai 4 Oh ini murah Mesti ini Dibanding Yang nyawa aku Aku anaknya Bapakku kan Kalau cuma 3 sampai 4 Aku tak mending Melayu Lawan beruang Sama singa Tapi dia Tahu gak saudara Dia menggembalakan domba Seperti seorang raja Dia bukan cuman Hanya mengembalakan domba Seperti seorang gembala Tapi dia mengembalakan domba Seperti seorang raja Tuhan menyiapkan dia Untuk mengembalakan domba Saat ini Supaya dia nanti bisa Menggembalakan bangsa Later Tuhan gak pernah kasih kamu Yang luar biasa besar Kalau kamu gak setia Sama perkara yang kecil Tapi jangan takut Perkara yang kecil pun Kamu dimampukan Kasih karunianya Menopang kamu Urapannya Menopang kamu Kadang-kadang kita pikir Wah habis ini aku tak Cari kerjaan yang besar Mana yang gak ada yang mau Saudara setia aja Amen Saudara Kadang-kadang orang bilang Waduh aku kalau misalnya Punya bojo Kayak Pastor Michael gitu loh Enak loh ya sorry Gak bisa ini istri saya Gitu saudara Kamu kan punya istri sendiri Loh kamu bilang Aduh leh Mulai nanggini maner Gitu saudara No saudara Itu adalah Itu adalah Padanggurunmu Atau domba-dombamu Kalau kamu bisa Mengembalakan keluargamu Kamu pasti nanti Bisa mengembalakan perusahaanmu Kamu pasti akan bisa Mengembalakan pegawai-pegawai Amin saudara Karena itu orang Kalau mau mengembalakan Gereja kan Di Timotius bilang Kalau dia gak jadi Bapak yang baik Buat anak-anaknya Dan istrinya Jangan harap Dia bisa jadi Penilik jemaat Amin saudara Itu adalah prinsip Firman Tuhan Habis ini saudara keluar Saudara semangat Aku diurapi Aku diurapi Tapi jangan lupa Waktu saudara kembali Kepada pekerjaan saudara Itu adalah tugas saudara Tapi sekarang saudara sadar Eh urapan Tuhan Ada disini Eh kuasa Tuhan Ada disini Hikmat Tuhan Ada disini Maka apa saja yang aku kerjakan Pasti berhasil Amin saudara Saudara akan menghadapi Beruang Pasti Saudara akan menghadapi Singa Pasti Saya gak tau Beruang-beruang apa Yang sedang dihadapi Singa-singa apa Yang sedang dihadapi Tapi lihat Firman Tuhan berkata Tuhan Yang telah Melepaskan aku Dari Cakar singa Tuhan Yang melepaskan aku Dari Cakar beruang Saya gak peduli Beruang apa Yang akan datang Di hidup saudara Saya gak peduli Apa yang singa Yang akan lakukan Dalam hidup saudara Tetapi kalau saudara Sadar Bahwa urapan Tuhan Ada disini Tuhan yang akan Melepaskan saudara Dari cakar singa Dan cakar beruang Berikan tepuk tangan Buat Tuhan Yesus Amin Tuhan yang akan Melepaskan saudara Amin Saudara Wow Saudara Ini luar biasa Sekali Amin Katakan sama-sama Saya diurapi Untuk menghidupi Tanggilan saya Inilah yang namanya Kalau Martin Luther Bilang Bapak gereja kita Solus Kristus Hanya karena Kristus Hanya karena Kasih karunianya Hanya karena Urapannya Kristus artinya Yang diurapi Dan yang diurapi Itu bukan Di atas sana saja Tetapi dia ada disini Dan saudara Juga diurapi Amin saudara Ada sesuatu Fenomena yang terjadi Saya bisa minta Yudi untuk masuk kesini Saya ada ilustrasi Sebelum kita tutup Ada fenomena Yang terjadi Luar biasa Orang itu sekarang Menunggu Penta Kosta Yang kedua Atau Penta Kosta Yang ketiga Saya mau kasih tau Kepada saudara Penta Kosta Terjadi 2000 tahun Yang lalu Kalau saudara Menunggu Penta Kosta Yang kedua Dan Penta Kosta Yang ketiga Seakan-akan Sepertinya Tuhan Itu lagi main Petak umpet Sama saudara Mau tak kasih Senjata rahasia Ayo 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 Gak iso nemu Sepertinya Seakan-akan Seperti itu Tuhan itu Tidak seperti itu Tuhan sudah memberikan Yang terbaik Dia memberikan Anaknya Di atas kayu salib Dia mati Terus bangkit Dia naik ke surga Dia memberikan apa Roh kudus Kalau roh kudus Turun ke atas kamu Maka kamu akan menerima Kuasa Jadi Penta Kosta Jadi Penta Kosta Kedua Penta Kosta Ketiga Mau keempat Kelima Saudara kita Lagi nunggu Ini loh Seakan-akan gini Yud Disini yud Kita main catur Saudara pernah main catur Saya gak ada caturnya Tapi kan kalau main catur Gini kan Saya pakai putih Kamu pakai hitam ya Aku jalan Terus abis itu apa Terus dia jalan juga Gitu kan Aku jalan lagi Terus kamu jalan Kita ini sepertinya Seakan-akan gini loh Kapan jalan Tuhan Kita berdoa Pernah denger doa seperti ini Tuhan Bekerjalah Tuhan Berkaryalah Tuhan Move 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 Kau itu kan parkir Tuhan bilang Aku sudah Skakmat Sudah menang Kamu suruh aku Jalan apa lagi Yang mestinya jalan itu Ya kamu Halo Yang mestinya jalan itu Ya kamu Amen Kadang-kadang kita berdoa Tuhan Menangkan Indonesia Tuhan Menangkan kota Surabaya Yang semestinya memenangkan itu Ya saudara dan saya Karena apa Urapan Tuhan itu ada di dalam kita Amen saudara Solus Kristus Tuhan itu ada di dalam kita Saya diurapi Katakan sama-sama Untuk menghidupi Panggilan saya Berikan tepuk tangan Buat Tuhan Yesus Mari sama-sama kita banggit berdiri Akhir yang terakhir Ayo sama-sama kita banggit berdiri Saya minta musisi Untuk maju ke depan Lihat Firman Tuhan berkata Kita baca sama-sama yang keras Saudara Satu dua tiga Sebab Tuhan adalah roh Dan dimana ada roh Allah Disitu ada Kalau saudara masih terbelenggu Terbelenggu dengan kuasa dosa Terbelenggu dengan ketakutan Terbelenggu dengan kekhawatiran Terbelenggu dengan penyakit Ada kemerdekaan Karena roh Allah itu ada disini Amin saudara Artinya saya merdeka Saya bebas dari kutuk Saya bebas dari penyakit Saya bebas dari kutuk dosa Saya bebas dari ketakutan Dari kekhawatiran Dari beban apapun Tuhan sudah memerdekakan saudara Lihat Dan kita semua mencermikan Kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung Selubungnya sudah gak ada Karena kemuliaan itu datangnya Dari Tuhan yang adalah roh Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya Dalam kemuliaan yang makin besar Firman Tuhan dalam bahasa Inggris dibilang Glory to glory Roh kudus di dalam saudara Membawa saudara dari kemuliaan Kepada kemuliaan yang lebih besar Taukah saudara Daud dibawa dari diurapi Bawa kambing domba Mengalahkan goliat Sampai akhirnya dia menjadi raja Bersama dengan Tuhan Tuhan selalu membawa saudara naik Dan tidak pernah turun Dia akan membawa saudara selalu maju Dan tidak pernah mundur Itulah roh kudus yang ada di dalam saudara Katakan Saya diurapi Untuk menghidupi Panggilan saya Katakan sama-sama Solus Kristus Solus Kristus Mari sama-sama kita berdoa Kalau saudara mau meresponi Firman Tuhan Sudah bisa angkat tangan di hadapan Tuhan Tuhan kau lihat tangan-tangan yang terangkat Mereka adalah orang-orang yang diurapi Mereka bukan lagi jauh Sama Yesus Sama engkau Tetapi Kristus itu ada Di tempat yang terdekat Aku berdoa Kalau ada beruang Ada singa Yang sedang menyerang hidup mereka Engkau yang akan menyelepaskan mereka Dari cakar beruang Cakar singa Engkau yang akan membuat mereka mampu Ada beberapa dari mereka Mungkin merasa mereka tidak diperhatikan Mereka tidak terlihat Tetapi tidak terlihat Bukan berarti tidak berharga Karena engkau menganggap mereka semua berharga Engkau adalah Dasyat dan ajaib Begitu luar biasa Engkau adalah gambar dan rupa Allah Engkau adalah master beast Engkau adalah buatan Allah Dan Tuhan ingin melakukan perkara-perkara yang besar lewat hidupmu Kasih karunianya menopang engkau Urapannya ada di dalam engkau Engkau adalah orang yang diurapi Terima urapan itu Sadar akan urapan itu Waktu engkau kembali kepada keluargamu Waktu engkau kembali kepada pekerjaanmu Waktu engkau kembali kepada rumahmu Engkau akan melihat keadaanmu dengan perspektif yang berbeda Engkau akan melihat bahwa kuasa yang di dalam engkau Roh yang ada di dalam engkau Lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini Terima kasih Tuhan Kami minta Tuhan Engkau yang meteraikan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kalau saudara ada apapun itu Saudara saya berikan waktu untuk berdoa kepada Tuhan Just apapun itu Saudara naikkan Mungkin ada penyakit Mungkin ada pergumulan Saudara bawa kepada Tuhan Katakan Saya diurapi untuk menghidupi panggilan saya Panggilan saya Aku pasti menang atas ini Yesus cukup bagiku Roh kudus membantu aku Roh kudus memampukan aku I will be a good husband Aku akan menjadi suami yang baik I will be a good mother Aku akan menjadi ibu yang baik Aku akan menjadi istri yang baik I will be a good boss Saya akan menjadi seorang pemilik perusahaan yang baik Mari saudara Mari Tuhan Engkau yang saat ini Melawat umatmu saat ini Berbicara kepada setiap kami Terima kasih Besar kasihmu bagiku Yes Lord Jesus Tidak ada terukku Rapatmu Ku disucikan Ku disucikan Selamat menikmati